Pintu Teater 1 telah dibuka Awal film diperlihatkan seorang wanita yang ketakutan dan kebingungan melihat tangan dan lantai di sekitarnya penuh dengan darah Diketahui wanita tersebut bernama Eunha Sementara tak jauh dari tempat ia duduk terlihat seorang pria bersimbah darah tergeletak di lantai dan sudah tak bernyawa Di sini Eunha masih tidak mempercayai apa yang telah ia lakukan kemudian dengan langkah perlahan ia keluar mencari telepon umum untuk menghubungi ibunya Namun sayang ibu Eunha tidak kunjung mengangkat telepon darinya Dan scene berpindah pada seorang pria yang bernama Han Sojun Ia merupakan sipir penjara yang berpangkat tinggi Saat itu terlihat Sojun sedang melakukan pengecekan rutin di ruang CCTV penjara Tetapi ia terkejut karena mendapati salah satu bawahannya tengah berhubungan badan dengan napi wanita di penjara tersebut Tanpa segan Sojun pun memarahi dan beberapa kali menampar bawahannya yang telah melakukan hal tak beradab tersebut Lanjut setelah itu Sojun kembali melakukan pengecekan ke lapangan Dan di sana ia bertemu dengan seorang napi tua yang mengajaknya untuk makan ayam bersama Belum lama mereka mengobrol Sojun mendapat kabar bahwa terjadi kerusuhan di dalam sel napi wanita Dan dengan segera Sojun pun meluncur ke TKP Di dalam sel tersebut ternyata ada seorang napi wanita yang mencoba memberontak melawan petugas Dengan menggunakan sebuah pisau Tetapi untung saja Sojun datang tepat waktu Hingga akhirnya napi pemberontak tersebut dapat dilumpuhkan Di sana juga terlihat Eunha yang merupakan napi baru Dan saat itulah untuk pertama kalinya Sojun dan Eunha bertemu Sojun memerintahkan kepada Eunha dan para napi wanita yang lain untuk memakai kembali pakaian mereka Dan menunggu petugas wanita datang melakukan pemeriksaan kondisi fisik Namun Eunha hanya mematung dan tidak menggubris perintah Sojun Lalu Eunha mengeluh tidak enak badan dan meminta agar ia dapat melakukan pemeriksaan itu sekarang Tetapi Sojun yang mengetahui bahwa itu bukanlah tugasnya Mencoba untuk tetap meminta Eunha bersabar dan menunggu petugas wanita yang datang Namun Eunha tetap bersikeras hingga akhirnya Sojun menyuruhnya untuk melepaskan semua pakaian dalamnya Dan tak disangka Eunha pun langsung melepaskan pakaiannya satu persatu di hadapan abang Sojun Melihat hal itu Sojun hanya bisa terdiam Tetapi untung saja tak selang berapa lama akhirnya petugas wanita pun tiba Dan Sojun pun segera meninggalkan ruangan tersebut Lanjut di malam harinya Sojun yang sehabis pulang bekerja Mampir ke sebuah tempat karaoke bersama teman-temannya Di sana terlihat ada seorang wanita yang tertarik kepadanya Namun Sojun tidak menanggapi rayuan wanita tersebut Dan meninggalkannya begitu saja Hal itu dikarenakan Sojun belum bisa move on dari sang mantan istri Yang meninggal beberapa bulan yang lalu akibat kecelakaan Keesokan harinya Eunha terlihat kedatangan seorang tamu lelaki Yang menjanjikan akan mencarikan pengacara yang membantu membebaskan Eunha dari kasus yang menjeratnya Lalu ketika Eunha hendak diantar kembali ke dalam sel Ia dipertemukan lagi dengan Sojun yang tak sengaja membantunya yang hampir saja terjatuh karena kurang sehat Sojun melihat ada sesuatu yang menarik di dalam diri Eunha Dan karena hal itu ia mulai mencari informasi mengenai identitas Eunha Ternyata Eunha masuk penjara karena dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Presiden Choi Selain itu Sojun juga mendapati fakta bahwa Eunha bukanlah warga asli Korea yang kemungkinan besar itu akan membuatnya Dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup Sementara di dalam sel Eunha terlihat mendapat perlakuan kasar dari napi-napi lain yang mengolok-oloknya Dengan sebutan wanita murahan Tidak terima dengan hal itu Eunha pun balik menyerang mereka hingga terjadilah perkelahian Mengetahui ada keributan para petugas pun segera datang dan mencoba untuk melerai Tetapi karena situasi yang sulit dikendalikan terpaksa salah seorang petugas mendaratkan pukulan kepada Eunha dan napi lainnya Namun karena pukulan tersebut terlalu keras Eunha terlihat kesakitan hingga terjadilah pendarahan hebat Sojun yang melihat kejadian itu langsung membawa Eunha ke ruang darurat untuk mendapatkan tindakan medis Dan setelah diperiksa ternyata Eunha saat itu tengah mengandung Namun karena pendarahan tersebut janinnya pun tidak dapat diselamatkan Kesokan paginya Sojun datang menjenguk Eunha yang masih dalam perawatan Tetapi ia terkejut karena mendapati Eunha yang pingsan di lantai lalu dengan segera Sojun memanggil perawat Di saat Eunha selesai ditangani oleh perawat Sojun pun berbicara dengan sipir penjaga di depan kamar rawat Dan di saat itu juga Eunha tersadar lalu mencoba untuk mengakhiri hidupnya Untung saja Sojun datang pada waktu yang tepat dan berhasil mencegahnya Saat itu Sojun berusaha untuk menenangkan Eunha dan memberikannya beberapa nasihat Eunha yang tersadar akan perilakunya tersebut pun mulai menangis dan menyesal Semenjak kejadian itu Sojun selalu terlihat memperhatikan Eunha yang kini telah dipindahkan ke dalam sebuah sel khusus Beberapa hari kemudian Eunha diminta untuk menemui jaksa yang akan menangani kasusnya Tetapi saat ditanya oleh si jaksa Eunha hanya diam hingga membuat si jaksa naik pitam dan memarahinya Namun Eunha menjawab dengan pasrah Lakukan saja apapun yang kau inginkan Lalu ketika hendak diantar kembali ke dalam selnya Eunha berselisih dengan Sojun dan rekannya yang bernama Hongkyu Saat makan siang Hongkyu bercerita kepada Sojun Bahwa ada yang aneh dengan Eunha Karena sebanyak itu napi yang ada di sana hanya Eunha lah yang bersikap dingin dan acuh tak acuh Sementara di sisi lain Eunha kembali didatangi oleh seorang pengacara Si pengacara mengatakan kepada Eunha bahwa ia akan membantu kasus ini dan meminta Eunha untuk tidak menyerah Namun Eunha berdalih dan mengatakan bahwa hukuman mati jauh lebih baik Mendengar jawaban itu si pengacara pun keluar meninggalkan Eunha dengan perasaan kesal Saat di luar Sojun mendatangi pengacara tersebut Tetapi sang pengacara mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan lebih Karena menimbang Eunha adalah seseorang tanpa kewarganegaraan Kemudian Sojun pergi menemui seorang direktur yang dekat dengan Eunha Untuk mencari tahu sebab mengapa Eunha tidak memiliki status kewarganegaraan Nah si direktur menceritakan bahwa awal bulannya hal itu terjadi Karena pembelur Korea Utara yang sensitif hingga akhirnya aplikasi untuk memperoleh kewarganegaraan Korea pun ditolak Sementara di tempat lain Eunha sedang menjalani sidang pertamanya Pada sidang itu Eunha menceritakan semua tentang kehidupannya dan mengatakan bahwa ia hanya melindungi bayi yang ada di perutnya Singkat cerita setelah Eunha selesai menjalani sidang pertama atas kasusnya Sojun pun datang dan membawa Eunha untuk naik ke atas balkon menghirup udara segar Saat itu Eunha dan Sojun pun mulai saling mengenal satu sama lain dan menceritakan tentang kehidupannya masing-masing Lanjut ketika Sojun mengantarkan Eunha kembali ke selnya Tak disangka Eunha memberikan kecupan manis kepada Sojun sebagai tanda terima kasihnya Mendapat perlakuan manis tersebut Sojun pun merasa canggung dan segera meninggalkan tempat itu Sementara saat itu Sojun selalu memikirkan tentang Eunha dan ia menyadari bahwa kini ia telah menaruh hati kepada si wanita napi tersebut Dengan begitu Sojun berniat untuk selalu menjaga Eunha dan mencoba mencari tahu akan kebenaran kasus yang telah menimpanya Hingga pada suatu hari Eunha terlihat kedatangan tamu seorang wanita yang ternyata adalah istri pertama dari Presiden Choi Wanita tersebut memaksa Eunha untuk mengaku sebagai pembunuh suaminya Namun Eunha yang merasa prustasi selalu dituduh pun berteriak Mengatakan bahwa ia bukan pembunuh Setelah puas berteriak akhirnya Eunha pun pingsan Sojun yang mengetahui hal itu pun menolongnya dan merawatnya Tetapi karena tindakan tersebut Sojun mendapat teguran dari atasannya karena ia dianggap telah membantu si napi Selain itu Sojun juga mendapat cibiran dari rekan-rekan kerjanya karena kedekatannya dengan Eunha Namun di sisi lain Sojun yang masih bimbang akan perasaannya terhadap Eunha dan karena terlalu stres juga ia pun memilih untuk minum-minum bersama dengan salah seorang temannya Dan di malam itu saat Sojun berada di bawah pengaruh minuman beralkohol ia kembali mendatangi sel tahanan Eunha dan melakukan hubungan badan bersama Eunha Singkat cerita setelah kejadian malam itu Sojun terlihat lebih ramah dari biasanya Ia juga murah tersenyum dan tidak selalu cemberut seperti dulu Namun ia juga masih selalu mencuri-curi waktu untuk meminta jatah kepada Eunha Dan tak lupa ia juga membantu Eunha untuk terbebas dari kasusnya Sementara Eunha yang selalu mendapat perhatian lebih dari Sojun pun merasa bahagia dan aman Bahkan Eunha merasa bahwa kasusnya juga sebentar lagi akan berakhir Namun sayang di saat sidang kedua berlangsung pengadilan mendapatkan bukti atas kasus yang telah dituduhkan kepada Eunha Dan dengan begitu Eunha pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Karena hal tersebut Eunha pun kembali merana dan bersedih Pasalnya ada beberapa pihak yang turut ikut campur dan membuat Eunha seolah-olah adalah pelaku pembunuhan tersebut Sojun yang melihat kondisi Eunha semakin memburuk dan selalu menangis setiap hari Mencoba membantu Eunha untuk kabur dari tahanan dengan mempertaruhkan pekerjaannya Untuk melancarkan rencananya itu Sojun menyewa seseorang yang nantinya akan membantu Eunha untuk kabur ke luar negeri dan meninggalkan Korea Lanjut setelah semua rencananya siap dan dibantu dengan beberapa temannya Sojun pun berhasil mengeluarkan Eunha secara ilegal dari penjara tersebut Namun sayangnya semua rencananya tersebut ternyata telah diketahui oleh salah satu atasannya Dan alhasil Sojun pun ditangkap Akibat dari perbuatannya tersebut Kini Sojun lah yang harus mendekam di balik jeruji besi penjara itu Di akhir film terlihat Sojun telah terbebas dari hukumannya Ia pun berada di sebuah pulau di pinggir pantai Dan tak lama kemudian Eunha datang menghampirinya Lalu mereka saling tersenyum dan hidup damai di pulau tersebut Yap, dengan begitu film pun tamat Sebuah film yang berjudul Eunha adalah drama romantis yang berasal dari Korea Selatan Film ini dirilis pada tanggal 24 Januari 2017 lalu dengan disutradari oleh Lim Jin Sung Dengan diperankan oleh aktris cantik Im Soo Hyang dan aktor tampan Lee Jung Jin sebagai pemeran utama Film ini mengisahkan tentang seorang pria petugas sipir penjara yang menutup diri setelah ditinggal mati oleh sang istri Namun semua berubah saat dia bertemu dengan seorang napi yang akhirnya dapat meluluhkan hatinya kembali Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah Jangan menyerah untuk selalu memperjuangkan keadilan seperti yang dilakukan oleh Sojun Dan pesan lain adalah bagaimana kita dapat menjadi seseorang yang mencintai dengan tulus Bahkan rela berkorban demi seseorang yang ia cintai Nah, buat kalian yang suka nonton film cinta-cintaan Maka wajib banget buat nonton film yang satu ini Dan masuk pada penilaian, biru perfilman UBR Media memberikan rating film NH 7,3 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Hamsahamnida, bye-bye Sub indo by broth3rmax